Intro Harusnya sudah Sudah jelas, Bapak Abdul Halim silahkan Jelas ya, oke Terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Perkenalkan, saya Halim Kebetulan saya adalah CEO dari Kelola Kelola ini adalah sebuah platform Yang membantu ya para TKI kita Di luar negeri, gimana caranya mereka bisa Mengelola keuangan mereka Dan harapannya ketika mereka balik lagi Ke Indonesia, dan mereka bisa Hidup lebih sejahtera ya, karena punya simpanan Punya investasi, dan mereka Jadi gak perlu balik lagi ke luar negeri Itu kan jauh dari keluarganya Itu sih harapan dari Kelola Dan mungkin hari ini saya akan sedikit share ya Tentang bagaimana sih Cara kita menjalankan sebuah startup Apalagi ini startup yang di bawah-bawah Gini kan, apa namanya, dari segi Growing, dari bawah, dari seed funding Segala macem Kita akan membahas nih hari ini Gimana sih investasi itu dalam sebuah startup Nah, tapi sebelum Apa namanya, sebelum saya Masuk lebih jauh tentang investasi Saya pengen mengajak nih teman-teman semua Mungkin pada tau ya kenapa sih Kita harus bikin startup tech gitu ya Kenapa sih gitu Banyak yang berkata maksudnya startup tech itu Membutuhkan model yang kecil gitu Untuk mulai gitu Bahkan dengan model yang kecil itu Mereka bisa dapet big return Returnnya gede sekali Dan akhirnya bisa buat kita Bisa pensiun dini gitu Jadi ini mungkin teman-teman yang gabung Di seminggu kali ini nih gitu kan Pengen pensiun dini Dan menikmati hidup gitu Nah, contohnya siapa nih? Si Google nih gitu Mereka nih berdua Mulainya cuma di gudang kecil gitu Dengan peraturan seadanya Model kecil Tapi sekarang mereka jadi Raksasa The giant in the world gitu Dan bisa dilihat nih Kalau dulu ya Dari 2001 sampai 2011 Itu kalau misalnya dibilang perusahaan besar Ya perusahaan itu hanya sekitar Hanya berputar sekitar perusahaan minyak Perusahaan oil and gas Perbankan gitu ya Mereka-mereka doang yang besar Tapi semenjak 2016 Ternyata The big five Dari segi market cap Itu ternyata Diisi oleh perusahaan-perusahaan teknologi gitu Ada Microsoft Bahkan sekarang Bisa masuk Facebook ya Amazon dan lain-lain gitu Dan Ternyata Kalau dilihat dari segi valuasi Dan dari segi employees ya Ini luar biasa teman-teman Jadi contoh misalnya kayak Google Google tuh valuasinya bisa capai 388 billion USD Dan dibanding dengan Kelas Boeing ya Boeing itu ternyata Cuma 107 billion gitu Jauh banget beda valuasinya Yang aneh adalah Employeesnya ternyata Hanya butuh 50 ribu orang doang Untuk Untuk operasikan si Google ini gitu Dan hanya butuh 27 tahun Bagi si Google Untuk bisa sebesar sekarang Jadi kalau dibandingin dengan Boeing Yang butuh hampir 100 tahun lebih gitu kan Jadi Rasanya Wah kita kayaknya Ayo dong masuk sama Ketek Ketek startup gitu Dan contohnya lagi WhatsApp WhatsApp ini Pada tahun 2013 Mereka tuh punya Active user Sekitar 300 juta orang gitu ya Tapi Mereka tuh cuman dioperasikan Oleh 45 orang aja gitu Bayangin tuh Si WhatsApp 300 juta orang Usernya Tapi Employeesnya cuman 45 orang gitu Nah ketika diakusisi Followersnya 19 bilion USD Ketika dia dibeli oleh Facebook Jadi Sekarang udah kaya raya tuh Si founder WhatsApp gitu Jadi gak heran nih Kalau misalnya Di Forbes 400 Ketika tahun 2016 gitu ya Itu diisi udah mulai Orang-orang tech Dan sekarang jangan tanya Di atasnya ada Elon Musk gitu ya Ada Jeff Bezos Ada Bill Gates As you say Ada Mark Zuckerberg Jadi Ya orang-orang tech startup ini Sekarang lagi Lagi pada mengusah dunia nih Jadi mungkin disini teman-teman Kenapa Ya kenapa kita harus masuk Di tech startup Kenapa saya mau masuk Di tech startup Kenapa saya gak mau Diperbankan Atau JPNS gitu Oke Tapi bad newsnya adalah Doing startup It's not easy man Jadi Untuk membangun sebuah startup Itu susah sekali Bahkan Kalau dari datanya Itu 80% startup Ketika 18 awal 18 bulan awal Itu mereka gagal gitu Jadi 20%nya dua yang berhasil Apalagi di Indonesia Di Indonesia mungkin Sekitar 90% kali Mas Daniel mungkin nanti Bisa menjelaskan lebih lanjut gitu Jadi Apalagi ditambahin nih Kata si Red Hoffman Kata si Red Hoffman Bahwasannya untuk Mengerjakan sebuah startup Tech Tech digital Itu seperti lainnya Kita lagi terjun gitu ya Terjun ke tebing Nah ketika terjun Kita tuh sambil Ngerakit pesawat Bayangin gimana susahnya Ngerakit pesawat gitu Nah ketika sambil Ngerakit pesawat Ini pilihnya antara dua Kita berhasil Ngerakit pesawat tersebut Dan kita bisa terbang Ke setinggi-tingginya Atau kita jatuh Dan mati gitu Jadi ekstrim sekali Perbandingannya Nah Apa namanya Tapi teman-teman jangan khawatir gitu Kalau disini mungkin Ada beberapa yang langsung live gitu Karena Bikin startup itu susah gitu Apalagi pesawat mati Jangan khawatir gitu Di Indonesia sendiri itu Sangat banyak sekali Yang akhirnya jadi unicorn gitu Kalau dibandingkan dengan Negara-negara di Asia Tenggara lain Indonesia tuh luar biasa sekali gitu Kita tuh punya empat unicorn terkenal Dan sekarang tahun ini Itu ada tiga tambahan lagi Unicorn Jadi sekarang udah tujuh kita nih Unicorn gitu Bahkan ada yang jadi dekakorn gitu Sekarang ada tambahan ajaib gitu Ada sandbit gitu Nah Jadi kalau bisa dibilang Chance untuk kita Growth di startup digital Itu sangat luar biasa besarnya Sekarang kita masuk Sebenarnya kalau ngomongin Investment gitu Investment tuh ada klasifikasinya Mungkin teman-teman Sudah terbiasa denger istilah unicorn Tapi mungkin kalau Apa sih istilah seri A Seri B gitu ya Banyak teman-teman yang tanya-tanya Sebenarnya itu sebenarnya adalah Hanya range dari valuasi Dari sebuah startup gitu Kita dimulai dari seed funding Kalau mungkin sekarang ada istilah Pre-seed funding gitu Karena seed funding sendiri Ternyata sudah gede sekali valuasinya Tiga sampai enam juta Gitu kan Kemudian diatasnya ada seri A Dan diatas 25 juta Itu ada seri B Seri C Dan kemudian ada unicorn Jadi dari sini teman-teman bisa tahu nih Gambaran sebenarnya Kalau misalnya startup-startup gitu ya Di seri A Itu berapa sih mereka Share-nya diambil gitu kan Karena ada banyak pertanyaan tuh Dekakorn atau unicorn Ketika kita ponder Saham kita tinggal berapa persen gitu Jadi teman-teman bisa dapat gambaran gitu Jadi misalnya berapa Dan dari data ya teman-teman Kalau misalnya dari 2010 sampai 2017 Ternyata valuasi atau investasi gitu Yang diberikan oleh investor tuh Semakin tahu semakin besar gitu Jadi teman-teman gak usah khawatir nih Karena masih banyak banget Ternyata investor-investor yang ada di dunia ini Apalagi di Indonesia gitu Mereka yang memang pengen nih Pengen masuk ke renah tech startup Karena tadi ya Imbing-iming di depan Yang orang yang masuk tech startup Itu bakal jadi bilioner Jadi masih banyak kesempatan Bagi teman-teman Untuk bisa membuat startup mereka Dan jadi great gitu Nah Masalahnya adalah Meskipun kita dapat seri A Funding gitu ya Sampai 20 juta dolar misalnya Yang jadi masalah Kita itu belum tentu bisa mendapatkan penghasilan Kalau misalnya ada yang bilang Startup itu langsung ada profit Wah itu salah Karena memang secara data ya Bahkan di seri A sendiri Itu hanya 67% dari startup Yang memang ada revenue-nya gitu Apalagi yang profit gitu Jadi teman-teman jangan berpikir Bersanya oke Kayak Gojek gitu sekarang Mereka sudah profit Enggak Jadi banyak startup-startup Yang bahkan Enggak ada revenue sama sekali Nah Kembali lagi ke Definis startup Saya pengen Pengen jelasin Teman-teman Ini saya kutip dari Mas Fajrin ya Dari Bukalapak Bersanya startup itu Memang Tujuannya itu adalah Untuk memecahkan Sebuah masalah sosial Jadi teman-teman Di sini mindset-nya Bukan hanya untuk Mencari profit semata Tapi memang Yang pertama adalah Memecahkan masalah sosial Either itu nanti Di seed funding Atau growth stage Itu mendapatkan pendapatan Atau ya profit Pasti jarang sekali gitu Nah itu adalah nilai bonus Nah Kalau misalnya bicara Soal startup Ini adalah curve Yang kita takuti nih Biasanya nih Kita sebutnya dengan Istilah j-curve Nah Sebuah startup tech Itu pasti mulai Dengan minus Jadi kita tuh Pasti berada di Current deficit yang minus Kita pasti Cash flow kita pasti negatif Tapi jangan kaget gitu Karena memang seperti ini Startup gitu Yang kita khawatir Ini adalah ketika Dari titik X sampai titik Y Kita bakal selam terus Kita bakal bakar Terus Nah Kalau misalnya Nanti dari titik Y Ke titik Z Sudah mulai tuh Ada tanda-tandanya Baru hati kita mulai Aduh tenang sedikit nih Berarti business model Sudah berjalan Nah Kemudian Kalau misalnya Kalau misalnya Sebuah startup itu kan Review-nya masih Nah jelas gitu ya Atau pendapatannya belum ada Terus Gimana cara Investor bisa Memvaluasiin kita Gimana caranya Gojek bisa Dengan Dengan bangganya bilang Valuasi kami adalah 10 billion US dollar Padahal Keuntungannya belum ada Kalau misalnya Dengan perusahaan biasa Pasti investor tanya Returnnya kapan nih BIP-nya kapan nih Satu tahun ke dua tahun ke Nah di startup gak bisa Jadi gimana sih Cara kita diukur Sebenarnya banyak banget ya Caranya metodinya Visi itu banyak sekali Punya metode Untuk memvaluasiin Satu startup Tapi memang yang paling Kaman memang mereka Akhirnya Yang menjadi matrix utama Itu adalah pertama GTV kita ya Gross transaction value Saya langsung Contohin aja ya Jadi kalau misalnya Ada Gojek gitu Mereka Dapat valuasi 10 billion dollars Emang GTV nya berapa GTV itu Kalau teman-teman Mungkin total transaksi Total transaksi Kota mereka lah GTV mereka itu Ternyata 126 triliun Pertahun Jadi gak Gak salah ya Gak salah Kalau misalnya Mereka berani Berkata bahwasannya Valuasi mereka itu 10 billion Itu juga dengan Tepet Mereka punya 133 triliun Gross transaction value Gitu Atau GMV Dan Ya akhirnya Mereka di valuasiin Sebagai unicorn Nah Reasoning behind this Apa nih Meskipun kan Si Gojek sama Tokped masih rugi nih Masih lost Mereka masih Bakar money Tapi kenapa Bisa valuasi sekian Jadi Saya sudah bikin Gambaran singkatnya Ini Ada company 1 Sama company 2 Jadi Company 1 Adalah sebuah Pack startup Dan company 2 Di sini adalah Perusahaan yang biasa Kalau di perusahaan biasa Mungkin 2017 Yang konvensional Bisa dapat profit Misalnya 12 juta 12 juta Kemudian meningkat lagi 2018 2019 Peningkatannya Ada peningkatan Tapi peningkatannya Gak terlalu signifikan Nah dibanding dengan Company 1 Itu 2017 Misalnya mereka minus Bisa 10 juta dolar Misalnya kan Tapi mereka Bisa mendapatkan Apa namanya Bisa mendapatkan Positifnya itu Baru di tahun 2020 Jadi lama sekali kan Lama sekali minusnya Nah tapi kalau kita perhatikan Di GMV nya Di gross transaction value yang tadi Itu gross nya luar biasa Dua kali lipat dari Apa namanya Dari pertumbuhan Di tahun-tahun sebelumnya Misalnya dari turun 2017 Mereka cuma 100 juta dolar Tapi di tahun 2020 Bisa 800 juta dolar Bahkan 1,6 Gitu kan 1,6 billion Di 2021 Jadi Jadi ketika Ada projeksi Di tahun 2022 Mereka bisa dapatkan berapa Mungkin angkanya Bisa dua lipatnya Dibanding dengan Yang company Biasa tadi ya Konversional Jadi inilah reasoningnya Seperti Facebook Facebook itu 2004 sampai 2008 Itu mereka rugi Tapi 2009 sampai sekarang Itu mereka Bisa profit Dan luar biasa Jadi salah satu Tech company Yang menguasai dunia Oke Contoh siapa sih Yang rugi gitu Sampai sekarang itu Uber Uber itu sampai Tahun 2020 kemarin Itu masih rugi 6,7 billion Yus dollar Miliar ya Miliar Yus dollar tuh Jadi gede sekali Tapi apakah Berarti mereka gagal Belum tentu Bisa jadi mungkin Tahun 2023 gitu Mereka bisa profit Atau 2025 gitu Atau bisa jadi Mereka slump Jadi Gambarannya seperti itu Dan Jadi apa sih sebenarnya Yang menjadi interest Dari seorang investor Jadi banyak sih Apa namanya Perdapatan Investor Sukanya apa sih Yang pertama Yang bisa saya sampaikan adalah Yang akan diperhatikan Oleh investor Itu adalah founder Ya teman-teman Bukan produk Bukan apapun itu Tapi founders yang pertama Kenapa Kenapa bisa founder gitu Kenapa gak produknya Kenapa gak mereka tertarik Misalnya kalau project Mereka tertarik dengan appsnya Enggak Mereka tertarik dengan foundernya Mereka tertarik dengan timnya Logikanya sih seperti itu Teman-teman Misalnya kalau saya Sebagai seorang investor gitu kan Saya pengen Pengen investor Pengen invest di kalian Misalnya Saya harus tahu Kalian itu siapa Saya harus tahu Sebenarnya seberapa kuat Bonding kalian dengan tim Tim kalian itu Strong gak sih Solid gak sih Dan kapasitasnya Bisa gak sih Scale up gitu Dan Karena kalau misalnya Saya invest di kalian 10 million dollar Misalnya 10 juta dollar Terus Kalian tiba-tiba Bentrokan Karena Kalian itu Timnya baru kenal Sehari-dua hari Misalnya Dan kalian pisah Begitu aja Ya saya gak tahu nih 10 juta saya diapain Pasti hilang begitu aja Jadi risknya sangat gede sekali Makanya pertama kali Yang akan saya perhatikan adalah Siapa yang akan saya invest Baru kemudian Ada Breakdown GTV Saya kena ngeliat Banyak teman-teman ya Sebenarnya yang Apa namanya Yang datang ke saya gitu ya Ke teman-teman Visi juga Mereka datang Nyampaikan Ini ide saya nih Mau gak Untuk invest gitu Saya bisa Bisa hampir pastiin Ya mungkin Mas Daniel juga setuju Saya hampir bisa pastiin Bahwasannya 95% 99% Investor pasti gak akan mau Kalau misalnya itu cuman ID Gitu At least kalian sudah punya MVP Minum valuable productnya Punya produk yang Ya paling gak Sudah bisa berjalan sedikit Akhirnya saya bisa ngeliat nih Ini bener-bener jalan gak sih Ide nya gitu Jadi kalian kalau misalnya Memang pengen Menentukan investment Saya saranin Berarti harus memang Bener-bener ada Transactionnya dulu Either itu Big atau enggak Yang penting growthnya seperti apa Akan terkelihatan Nah Baru kemudian pendapatannya itu Akan mengikuti gitu Apakah Revenue model kalian berjalan atau enggak Itu akan mengikuti Begitu Oke Kemudian Itu yang tadi ya Interest dari Investor Tapi kemudian Kenapa sih investor Pada takut gitu ya Apa sih yang ditakuti oleh investor Sebenarnya ada 5 hal ini Yang ditakuti oleh investor Dan 5 hal inilah yang membuat Failure rate Kita itu Bisa jadi 80% Kalau ingat tadi ya Kita Setara itu 80% fail Karena 5 hal ini Yang pertama itu memang Secara Apa ya Secara market Marketnya itu Diterima enggak sih Sama masyarakat Produk kalian itu Sebenarnya Medisin kah Apakah Drugs kah Atau misalnya Painkiller doang Oke Saya akan jelasin Apa sih pengertian Tadi ya Produk yang Medisin Produk yang Drugs Atau produk yang Painkiller Produk yang Painkiller itu Contohnya misalnya adalah Ketika saya Tawarkan produk ini Ke masyarakat Ketika masyarakat Enggak pakai produk saya Maka Masyarakat akan Mengalami Seperti akan mati Karena ini adalah Sifatnya drugs Contohnya kayak Gojek Gojek itu Kalau misalnya sekarang Saya kerja lah Misalnya Saya kayaknya Kalau enggak ada Gojek Saya bakal Pingsan Saya enggak tahu Bakal mau naik apa Naik taksi Enggak mungkin Kalau misalnya kayak GoFood Kita lagi Apa namanya Lagi WFH begini Kalau misalnya enggak ada GoFood Kan kita mati Nah itu adalah Produk-produk yang bersifat Tadi ya Medicine Seperti drugs Tapi kalau misalnya Ada produk yang Sifatnya vitamin Yang masyarakat itu Enggak bakal terlalu butuh Itu bakal Apa namanya Bakal Beresiko terhadap market kita Market enggak bakal suka Nah Satu hal lagi Yang saya garis bawahin Disini adalah Adanya Execution Risk Nah dari Tadi ya Pentingnya human tadi Dimana tim akan Berpengaruh besar Terhadap eksekusinya Ide itu murah teman-teman Tapi kalau misalnya Eksekusinya Salah Maka ya Tadi 80% akan gagal Gitu Oke Nah untuk mengantisipasi Kelima hal tersebut Maka akan ada tiga nih Yang harus teman-teman lakuin Yaitu adalah People Product Dan proses Jadi tiga hal ini Yang mungkin Di seminar kali ini Bisa dihafal ya Bisa diingat Yang pertama itu Soal ideas Ideas itu Satu Kalian itu harus benar-benar Suka terhadap ide-nya Jadi Kalau misalnya Tadi ya Kalian gak suka tuh Dengan idenya Pasti kalau ada problem Dikit aja Kalian tuh pasti akan bosan Dan kalian akan meninggalkan Startup tersebut Tapi kalau kalian Tunggu suka Kayak saya nih Saya berkecimpin dengan finance Karena saya suka dengan finance Maka ya Ketika ada problem-problem yang masuk Maka saya akan lebih 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 seneng gitu Saya gak bakal Gak bakal Gak bakal Menyerah Saya gak bakal Give up Untuk itu Kemudian Team Nah ini Penting banget nih Jadi kalian tuh Mulai sekarang tuh Harus mulai hang out Dengan teman-teman Dengan orang yang The best gitu The best people Kalian harus hang out Dengan the best people Dan satu lagi Ini banyak perdebatan Sebenernya teman-teman Tapi mungkin teman-teman Di startup Paham banget Kita butuh Tiga orang ini Tiga orang ini Kalau di startup Terkenal banget tuh Hustler Hipster Dan hacker Ada orang yang ngerti Dengan bisnis Finance Itu adalah saya Kalau misalnya Di startup saya Kemudian ada yang ngerti Coding Ada yang ngerti Fintech Kalau di saya Itu kebetulan CTO saya adalah Teman saya kuliah Beliau adalah engineer Dan mereka Beliau adalah lead stack engineer Di Gojek Dan kuliah saya Tarik Dia beliau mau Untuk mendirikan startup ini Dan ada marketing Ada tim saya Yang menjadi Marketing Satu lagi yang Tidak kalah penting Adalah super advisor Advisor ini Mau gak mau Kalian harus menemukan mentor Yang tepat Karena ketika ada mentor Kalian akan lebih Gampang banget jalannya Kalau misalnya dikelola Itu kebetulan advisor kita Itu adalah Berasal Apa namanya Kalau misalnya kalian denger Warung Pintar Beliau adalah founder Warung Pintar Dan beliau merupakan Mentor kita Dan itu It works so much Kalian bakal bisa Bisa menekan nih Tadi yang tadinya 80% Fail rate Kalian akan bisa menekan Sampai 60% 60% Produk kalian itu Gak perlu Memikirkan produk yang Yang luar biasa Advance gitu Enggak Kalian tuh Bikin aja Mokap-mokap yang biasa Kalian bikin aja Yang ibaratnya Sifatnya MVP Yang hanya bisa Ada yuanya yang dikit Tapi at least Punya analitik Dan teknologinya Jangan yang jadul Yang bisa di scale up So traction versus revenue Seperti yang saya katakan Ini akan menyusul Dan trust me Jangan Apa ya Jangan berpikir Itu hanya Kecil gitu lingkupnya Jangan berpikir Bersanya oke Aplikasi ini hanya Digunakan oleh customer Dan saya harus mencari end users No Kalian bisa menggunakan partnership Kalian bisa masuk ke community Kalian kumpulkan traction Sebanyak-banyaknya Even if it is Kita gak dapat revenue Atau kita ada profit It's not a problem At least kita akan berpikir Traction At least kita bisa menguji Apakah produk kita ini works Atau enggak Apakah bersifat medisin Atau apakah hanya bersifat vitamins Gitu teman-teman Kalau misalnya kalian bisa Melaksanakan yang 3P tadi Yang saya jelasin Maka kemungkinan besar Itu dari 80% Akan turun menjadi 50% Dan yang pastinya Investor akan lebih happy Untuk bisa invest di kalian Mungkin sedikit sharing Tentang Apa namanya Apa yang terjadi dikelola sebenarnya Kita itu berangkat dari sebuah Apa namanya Sebuah bootstrapping Kalau teman-teman ngerti Istilah bootstrapping Kita dari founder Kita ngumpulin dana masing-masing Kita membuat satu produk Yang sifatnya masih hanya Untuk using doang Kita bikin dashboard Ya dashboardnya juga masih belum bagus banget Ini teman-teman bisa ngeliat Ini adalah produk awal kita Dan kita tawarkan Ke remittance-remittance company Yang ada di Jakarta Kita keliling gitu ya Dengan teman-teman Supaya mereka bisa coba Tujuannya apa teman-teman Tujuannya adalah Kita pengen tahu nih Apakah secara business model Apakah secara flow Ini works atau enggak Jadi Tentangan pertama dari kelola Awalnya adalah Kita pengen menekan Transfer gitu ya Dari yang Technology transfer Tiga hari Nyampenya Atau satu hari gitu Kita bisa Sampai satu detik doang Bisa nyampe ke Benefici-nya gitu Kemudian Setelah Empat bulan berjalan MVP-nya ini Kita akhirnya mendapatkan Early funding 70.000 USD Di awal Di tahun September Di tahun 2019 Di bulan September Dan Setelah kita berjalan Dan ternyata Investornya happy Investornya Kebetulan Kita adalah Sebuah remittance company ya Setelah mereka happy Dan ternyata Growth-nya lumayan Dan di Januari 2020 Kita akhirnya mendapatkan Seed funding Sebesar 1 juta dolar Dan Ya Divaluasiin pada waktu itu 150 hours Jadi Cukup lumayan Oke Dan hingga saat ini Meskipun Kita mendapatkan Apa ya Pandemi ini ya Di tengah pandemi Di tengah ketidakjelasan Kita adjust luar biasa Dan Sampai By today Kita bisa Dengan sukses Memperoleh GTV Sekitar 250 Miliar Rupiah Jadi Alhamdulillah Kita bisa Berhasil Kita bisa Apa namanya Bisa menekan Cashflow kita Dan Ya ini yang akan mungkin Teman-teman lakukan Dan ini yang sudah kita lakukan Dengan 3P tadi Jadi Insya Allah Mungkin teman-teman Kalau misalnya Sudah punya startup Tinggal laksanakan 3P tadi Maka Ya kemungkinan besar Kalian akan lebih mudah Untuk attract Investor Saya makin Mengutip sedikit Perkataan dari Mas Daniel Bahwa investor Is not A center class Jadi mereka itu Bukan Bukan Seseorang yang Yang mau Gitu aja Ngasih uang Dengan kalian Bisa dihabiskan Tapi justru Investor itu adalah Kalian harus menganggapnya Sebagai seorang partner Yang bisa Membangun Membangun Produk kita Membangun Company kita Dan dengan tujuan Tadi ya Dengan tujuan ke depan Menjadi sebuah startup tech Yang bisa berdiri Ya seperti Di Kakoran tadi Oke mungkin Demikian Dari saya Mungkin saya kembalikan Ke moderator Mungkin kalau misalnya Ada tanah jawab Silahkan Baik Mas Abdul Halim Keren banget ya Materinya Sangat menarik Saya menyimak Dengan sangat baik Tadi dan Alhamdulillah Ini pada malam hari ini Sudah hadir bersama kita Ada 173 peserta Dari seluruh Indonesia Dan tadi sudah terlihat Ada beberapa Peserta kita Yang sudah tidak sabar Untuk bertanya Kepada Mas Halim Silahkan Kepada Mas Dian Kurniawan Untuk bertanya Mas Dian Kurniawan Masih bergabungkah Atau kepada Mas Yahya Mas Dian Kurniawan Atau Mas Yahya Tadi Yang raise hand Saya Ini saya Lihat Apakah masih bergabung Mas Dian Kurniawan Ya mungkin masih Oke Baik Saya juga sebenarnya Mas Halim Nah ini Silahkan Muhammad Iqbal Selamat malam Malam Mas Muhammad Iqbal Terima kasih Materinya Tadi saya sebenarnya Datang terlambat Tapi Bisa mengikuti Keep Up Dan cukup menarik juga Tadi saya sempat Ngeliat Ini Mas Yang di Salah satu Selat itu kan Tim yang Bisa dibilang Komponen Orang-orang yang Bakal ngebantu Startup Berkembang Tadi salah satunya Kayak designer Kemudian Marketing Saya ingin Tanya Kalau Misal Apakah Dari semua Tim itu Harus ada Kemampuan lain Yang mereka juga Harus memasai Dalam artian Misal Legal Perjanjian Atau mungkin Justru Sebetulnya Selain mereka Juga dibutuhkan Orang legal Yang bisa memahami Hal-hal terkait Investment Atau mungkin Terkait Usaha Mungkin SMEs Small and medium Enterprises Seperti itu Atau Sebenarnya Mereka-mereka ini Sudah cukup Untuk mengandalkan Apa ya Business development Untuk Mendapatkan investasi Dan sebagainya Begitu Terima kasih Silahkan Dijawab langsung Mas Abdul Halim Oke Terima kasih Mas Iqbal Oke Jadi Tim yang Saya jelasin tadi Adalah Merupakan Tim komponen utama Mas Iqbal Kalau misalnya Nanti Misalnya Tiba-tiba Ada yang butuh Apa namanya Legal gitu Biasanya ya Biasanya Di startup Mereka akan mencoba Untuk mencari temannya Untuk bersekusi Dan sharing Jadi Nggak harus Mereka menjadi Tim yang inti Karena Terus terang Kalau misalnya Di founders Sebagai founders Yang maksimum Maksimum jumlah itu adalah Paling banyak Itu bisa tiga Sebenarnya Jadi kalau misalnya Di atas itu Banyak kebanyakan Akhirnya yang menjadi Miss Akhirnya kebanyakan Menjadi ini Jadi kalau misalnya Kita butuh Advise Soal legal Ya udah Kita cari teman Yang ngerti Misalnya Atau kalau misalnya Ada lagi tuh Kasus gitu kan Kita butuh logistik Contoh misalnya Kita nggak perlu Menarik founder Untuk logistik Kita cukup sharing aja Kita cuman butuh Apa namanya Advise dari mereka Dan nggak harus Menjadi founder Kalau misalnya Terpaksa nih Mas Misalnya Terpaksa nih Kita butuh cari orang legal Karena memang Startup kita Tentang legal Kalau serap kita Tentang legal Kan It's impossible Kalau misalnya Kita nggak tahu Tentang legal Kalau memang Terpaksa banget Kita bisa tarik Sebagai co-founder kita Dan dengan Penjelasan Berapa sharingnya Segala macam Tapi kalau misalnya Sebagai dream teamnya Memang yang tiga orang Ya hasil Gimana Mas Apakah sudah Cukup jelas Iya Sangat jelas Terima kasih Mas Abdul Halim Oke Baik Terima kasih kembali Sebelum kita ke Mas Al-Ziro Yang akan bertanya Selanjutnya Saya sebenarnya Mas Abdul Halim Juga sangat tertarik Tadi di depan Mas Abdul Halim Menjelaskan bahwa Saya tidak mau Memilih PNS Seperti itu Padahal Saya membaca Latar belakang Pendidikan LPDP Ya mas Saya juga Ingin tahu Tapi sebelum Saya nanti Ke Al-Ziro dulu Kenapa sih Kelola bisa berhasil Dengan baik Sampai dengan sekarang Bisa survive Dan itu sudah Berapa lama Tapi sebelum Kepertanyaan saya Kita ke Mas Al-Ziro dulu Silahkan Mas Al-Ziro Selamat malam Malam Mau tanya Tadi kan Mas bilang Super Advisernya itu Dari Warung Pintar ya Bener Saya penasaran Saya penasaran Kan kita Advisor kita Dari Pusri Palembang Itu Warung Pintar juga Yang itunya Apakah bener itu Sofian Hadi Iya betul Mas Sofian Hadi Bener Bener Iya bener Jadi Bantu kita Dari awal Oh yaudah Berarti udah Satu jalur lah Kita Satu jalur ya Dia super banget Bagus mas Ini ya Materinya mas Bagus Mirip juga materinya Keren materi mas Oke Ya itu aja Makasih Cukup Ya baik Terima kasih Mas Al-Ziro Berarti sudah Satu jalur gitu ya Alhamdulillah Baik selanjutnya Kita silahkan Kepada Wiwit Untuk bertanya Wiwit silahkan Mungkin masih di mute Wiwit silahkan Wiwit Terima kasih Kesempatannya Selamat malam Mbak dan Mas Saya Kebetulan Berasal dari Birokrat ya Artinya Dari pemerintah Sebenarnya menarik sekali Terkait dengan Investasi Di Startup Karena Kami menyadari Bahwa ketika kita Di pemerintahan Sepertinya Regulasi yang ada Di pemerintah Baik pusat Maupun daerah Apalagi nanti Kita sekarang Apa Sudah Masuk ke OSSRBA Lalu kemudian Banyak sekali Turunan dari Peraturan Cipta Kerja Seperti itu Itu kami merasa Memang Peraturan-peraturan Yang ada Sepertinya Tergagap-gagap Mengikuti Kecepatan Dinamika Dari Dari Bisnis Seperti ini Sebenarnya Saya ingin Mengafirmasi Apa yang Tadi saya tulis Di kolom chat Sebenarnya Kalau kami Di pemerintahan Sebenarnya Apa sih Yang paling Diharapkan oleh Teman-teman Di startup Terkait dengan Regulasi Seperti apa Yang harus kami Susun Untuk bisa Cop up Dengan Dinamika Yang begini Cepat Lalu kemudian Apa saja Infrastruktur Atau Suprastruktur Yang kemudian Diharapkan oleh Teman-teman Di sini Sehingga Harapannya Dari acara ini Saya ingin Dapat insight Mana saja Yang bisa Kita kolaborasikan Seperti itu Mungkin Seperti itu Mas Abdul Halim Terima kasih Silahkan Mas Abdul Halim Jadi Memang Kita apresiasi Dengan pemerintah Indonesia Sebenarnya Kalau misalnya Dibandingin Dengan Beberapa Negara-negara Di Asia Tenggara Contoh Misalnya Kita lihat Malaysia Justru Sebenarnya Indonesia Sudah mulai Membaik Contoh Saya ambil Contoh Misalnya Peraturan kita Di Bank Indonesia Ketika ada E-wallet E-money Sarap-sarap Yang baru Mulai Ternyata kita Enggak harus Langsung Mengajukan Lisensi Jadi Ternyata kita Bisa mendapatkan Sandbox Dulu Dari BI Baru ketika Ada user Barulah kita Mengajukan Lisensi tersebut Jadi Menurut saya Adaptasi Seperti ini Yang mungkin Bisa kita Ajukan Ke pemerintah Sebenarnya Topiknya Adalah Kita harus Lebih banyak Sharing Jadi Banyak Hal-hal Yang Ternyata Kita Enggak Ternyata Ada Jadi Kalau Teman-teman BI Memang mereka Sering Cerita Sering Dengan Para Penggiat Teknologi Karena Teknologi Ini Benar-benar Gila Untuk Secara Legal Standing Kalau Enggak Keep up Kita bisa Ketinggalan Banget Tentang Kripto Bisa Ketinggalan Banget Intinya Kita harus Banyak Sharing Banyak Ngobrol Jangan Ada Gap Antara Pemerintah Dengan Kita Pada Penggiat Startup Jangan Misalnya Kalau Kita Bikin Sesuatu Dilarang Dulu Tapi Lebih Tepatnya Dengerin Kita Sebenarnya Apa yang terjadi Di lapangan Gitu Mas Mungkin Pengalaman Dari Teman-teman BI Oke Terima kasih Mas 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 Penjelasannya Ini Kebetulan Di kolom chat Kita Juga Ada Pertanyaan Seperti Ini Terkait Dengan Investasi Untuk Startup Sebenarnya Peran Pemerintah Baik pusat Dan Daerah Apa Yang paling Diharapkan Oleh Startup Terkait Dengan Proses Perizinan Pasca Ditetapkan OSS RBA Regulasi Seperti Apa saja Yang Urgent Untuk Dibuat Mengingat Nature Of The Business Ini Sangat Dinamis Mungkin Mas Abdul Halim Bisa Menjelaskan Mohon maaf Itu Sepertinya Pertanyaan Saya Tadi Sudah Dijawab Ya Baik Kalau Begitu Mungkin Mas Abdul Halim Kepertanyaan Saya Kali Tadi Tentang Ini Kenapa Bisa Bisa Survive Kelolanya Seperti sekarang Dan kenapa Mas Juga Lebih memilih Menjadi CEO-nya Kelola Tapi Tidak memilih Sebagai PNS Padahal Latar belakangnya Sebagai Mahasiswa LPDP Mohon maaf Mas Justru Itu Kalau Mungkin Saya cerita Saya Ketika pulang Dari UK Saya Dengan Penuh Perasaan Bahwasanya Saya Ini Harus Bisa 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 Memiliki Sumbang Lebih Teratap Negara Caranya Mungkin pada Waktu itu Saya Lebih berpikir Ketika Saya Membuat Satu Hal Di Daerah Saya Di Medan Pada Waktu itu Saya Pengen Memajukan Para Tukang Beca Saya Pengen Mereka Bisa Lebih Digitalize Bisa Lebih Survive Gunturan Para Gojek Pada Waktu itu Saya Dengan Pongah Saya Mendirikan Sebuah Startup Namanya Halo Waktu itu Tahun 2014 Dan Saya Habis-habisan Rumah Saya Akhirnya Beberapa Tanah Saya Saya Jual Sebagian Untuk Mengenai Tersebut Dan Ternyata gagal Dalam 6 bulan Saya gagal Karena Saya Bersaing Dengan Unicorn Dan Jangan Pernah Bersaing Dengan Unicorn Kalau Kali Itu Pelajaran Mungkin Satu Untuk Kalian Nah Tapi Di Tengah Kegagalan Saya Sadar Memang Startup Ini Menarik Mbak Itu Benar-benar Penasaran Saya Pengen Belajar Lagi Saya Ketemu Mentor Saya Ketemu Bang Sofian Saya Ketemu Dengan Beberapa Orang Mentor Dan Saya Beranikan Diri Meskipun Banyak Sekali Tawaran Dari Pemerintah Dari DI Saya Banyak Sekali Tawaran Sesuai Alhamdulillah Menarik Sekali Baik Selanjutnya Kita Ke Mbak Haris Haris Ya Juga Mbak Haris Silahkan Haris Mau Lidia Silahkan Baik Terima kasih Atas Waktunya Selamat Malam Bapak Abdul Halin Dan Bapak Ibu Sekalian Saya Retno Rembulan Ingin Bertanya Mengenai Investment Investor Jenis Support Kepada Kita Apakah Murni Dalam Bentuk Cash Atau Ada Kerjasama Lain Atau Mungkin Model Saham Sejauh Ini Support Investor Seperti Apa Boleh Disharing Mungkin Pak Abdul Halim Terima Kasih Itu saja Terima Banyak Mbak Retno Jadi Memang Banyak Sekali Banyak Sekali Tipe 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 Dari Investor Sendiri Ada Yang Memang Mereka Cuman Pengen Ini Uang Saya Kasih Kalian Harus Bisa Punya Metric Sekian 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 Saya Tidak Tau Tapi Banyak Juga Startup Yang Memilih Investor Yang Memang Bukan Cuman Uang Doang Kalau Misalnya Di Kelola Kita Memilih Investor Yang Memang Berasal Dari Industri Yaitu Remittance Contoh Misalnya Kita Yang Di Awal Kita Memilih Investor Yang Memang Sudah Punya Licensi Di Remittance Jadi Kita Tidak Terlalu Pusing Untuk Memikulkan Produk-produk Yang Lain Yang Di Remittance Sudah Beres Tapi Ada Juga Yang Memang Berpikir Cari Investor Yang Punya Banyak Partner Jadi Cari Investor Yang Memang Supaya Nanti Ketika Mau Respond Lagi Lebih Gampang Karena Sudah Banyak Partner Jadi Intinya Tergantung Startup Kalau Saya Pribadi Dengan Teman-teman Kita Lebih Berpikir Bukan Hanya Uang Kita Lebih Berpikir Turunan Di Bawah Dari Sisi Human Dari Sisi Enak Berkolaborasinya Karena Ada Tipe-tipe Investor Yang Controlling Mereka Pengen Mengkul 1% That's Sebenarnya Sebuah Founder Startup Ketika Di Penenangan Awal Itu Jangan Sampai Melepas Sahamnya Terlalu Besar Karena Dihawatirkan Ketika Sahamnya Dilepas Terlalu Besar Ketika Ada Investor Masuk Dan Investor Sifatnya Controlling Maka Visi Misi Yang Awalnya Dibangun Oleh Founder Yang Tadinya Berhasil Akhirnya Tidak Berhasil Karena Yang Punya Investor Bisa Jadi Berbeda Visi Dari Si Founder Begitu Sih Baik Terima kasih Dari Harnis Maulidia Apakah Ingin Bertanya Langsung Atau Saya Yang Bacakan Harnis Maulidia Boleh Dibantu Bacakan Pertanyaannya Ya Baik Makasih Mbak Bintang Seperti Ini Mas Abdul Ijin Bertanya Bagaimana Langkah Strategis Untuk Startup Upgrade Dan Upscale Usaha Di Tengah Kondisi Pandemi Sekarang Oke Ini Sebenarnya Berbeda Beda Setiap Startup Beda 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 Ada Startup Yang Seperti Kita Di Pelola Ketika Pandemi Kita Pengen Gimana Caranya Kita Tetap Growth Tapi Jangan Sampai Kita Ini Berdarah Darah Banyak Kita Tidak Berani Benar Bakar Uang Di Tengah Ancertainty Seperti Ini Karena Kita Tidak Tau Ekonomi Sampai Kapan Bisa Berjalan Tapi Ada Juga Memanfaatkan Pandemi Ini Selama Tiga Tahun Jadi Akhirnya Mereka Bisa Lebih Berjalan Bisa Lebih Bakar Duit Tapi Dengan Sesuai Dengan Era Pandemi Jadi Sesuai Dengan Temanya Tema Startup Seperti Apa Yang Pengen Survive Seperti Kami Ini Menekan Tapi Dengan Konsekuensi Tadi Dengan Mendapatkan Cashflow Yang Mengulas Dengan Latar Belakang Pengalaman Saya Di Bank Indonesia Betul Pandemi Ini Tidak Semuanya Merugikan Seluruh Sektor Maksud Saya Disini Yang Ingin Saya Fokuskan Kebetulan Kami Di Sistem Pembayaran Non-tunai Justru Terjadi Peningkatan Yang Cukup Signifikan Karena Dengan Jaga Jarak Tidak Menyentuh Dan Higienis Masyarakat Didorong Oleh Pemerintah Bahkan Presiden Sendiri Itu Untuk Melakukan Transaksi Dengan Pembayaran Non-tunai Mas Abdul Halim Betul Mas Teknologi Ya Teknologi Di sini Nah Begitu Baik Nah Ini Boleh Saya Bacakan Lagi Mas Abdul Halim Bolehkah Share tips Untuk Menemukan Ide Startup Yang Impact Sosialnya Besar Karena Kalau Dicoba Bayangkan Saat ini Sudah Semuanya Berlomba Lomba Membuat Startup Nah Ini Pasti Millenial Yang bertanya Mas Abdul Halim Silahkan Intinya Jangan Hanya Di rumah Intinya Ibu Itu akan Banyak Ada di Sekitar Kalian Kalau Kalian Rajin Berkunjung Ke Daerah Misalnya Misalnya Di Kelola Kita Ketemu Secara Tidak Sengaja Sengaja Gimana Kita Waktu itu Ke Sebuah Pesantren Di Ponorogo Mungkin Kalau teman-teman Pernah Dengar Gontor Ponorogo Ternyata Salah Satu Pengirim TKI Terbesar Di Indonesia Karena Kita Langsung Mendengar Cerita Langsung Kita Langsung Dengar Ada Sengaja Tentang TKI Rumahnya Gede Banget Yang Akhirnya Ada Yang Susah Ada Yang Suaminya Kawin Lagi Akhirnya Dari Sat Story Ini Kita Bisa Dapat Ilham Kita Cari Secara Research Kita Lihat Market Seperti Apa Sebenarnya PIN Sudah Berapa Lama Ada Sudah Sudah memberikan Solusi Contoh Misalnya Tentang Sampah Plastik Sebenarnya Sudah Banyak Mencoba Mencari Solusi Tapi Ibaratnya Tadi Kembali Eksekusi Jadi Jangan Takut Kalau Ide Kalian Sudah Sudah Ada Orang Yang Melakukan Selama Mereka Bukan Unicorn Kalau Sudah Ada Melakukan Tinggal Kalian ATM Mati Tiru Modifikasi Itu Oke Untuk Sebuah Startup Harusnya Itu Sebenarnya Suatu Hal Yang Lumrah Jadi Jangan Takut As long As The Idea Itu Kalian Suka Dan Passionate Tentang Idea Itu Makasih Mas Abdul Halim Baik Ini Masih Sangat Banyak Yang Bertanya Karena Penasaran Dengan Apa Yang Telah Dipaparkan Oleh Mas Abdul Halim Ini Dari Wofi Ijin Bertanya Seberapa Penting Branding Terhadap Investor Jika Salah Satu Faktor Bagaimana Tips Membuat Branding Yang G2 Sepertinya Mirip-mirip Mas Abdul Halim Silahkan Mas Branding Branding Zaman Sekarang Ada Banyak Sekali Cara Tapi Memang Yang Paling Seksi Itu Adalah Startup Yang Memang Bisa Di Branding Mereka Memecahkan Masalah Sosial Yang Ada Saya Ambil Contoh Yang Paling Kongret Warung Pintar Warung Pintar Kalo Sekilas Sebenarnya Cuma Warung Dibikin Digital Tapi Ada Story Yang Mereka Angkat Secara Branding Mereka Branding Giri Mereka Bahwasanya Mereka Itu Sebuah Startup Yang Membantu Para Warung Ini Supaya Bisa Scale Up Karena Warung Ini Ada Dimana Mana Tapi Sebenarnya Secara Bisnis Mereka Bukan Bisnis Warung Yang Penting Branding Nya Adalah Tadi Secara Sosial Impact Kita Kita Terima kasih.